Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pertunjukan wayang kulit yang diselenggarakan di padepoan atau di pondok pesantren Gus Miftah yang kemarin ini menjadi viral karena disana kita lihat ada sosok wayang yang diserupakan dengan Ustadz Khalid Basalamah kemudian sang dalang ini memakai kata-kata yang kasar, sarkasme kemudian ada misuhnya juga kemudian menghajar wayang yang bergambar mirip Ustadz Khalid Basalamah jadi kalau kita melihat seperti itu menjadi ironi teman-teman kenapa menjadi ironi wayang itu kan sebagai media hiburan media yang kita bisa tonton dengan enak disana ada nilai-nilai yang bisa kita ambil manfaatnya ada nilai budaya ada pesan moral kemudian ada diselipkan nilai-nilai agama itu jauh lebih bagus tetapi yang kita lihat disana adalah jajian hujatan kemudian memperlakukan wayang yang bergambar Ustadz Khalid Basalamah itu dihajar sedemikian rupa dengan kata-kata kalimat yang saya pikir tidak pantas tidak etis sebagai pertama sebagai orang Jawa saya sebagai orang Jawa mengatakan hal itu tidak pantas kenapa kalau wayang itu diserupakan dengan Ustadz Khalid Basalamah diperlakukan seperti itu berarti ini kan melecehkan menghina Ustadz Khalid Basalamah kalau itu diserupakan dengan Ustadz Khalid Basalamah karena narasi-narasi yang dikembangkan mengarah ke sana karena sebelumnya itu memang Ustadz Khalid Basalamah itu kan menjawab pertanyaan dari seorang jamah terkait tobatnya seorang dalang dan disana Ustadz Khalid menyampaikan ada kalimat dimusnahkan nah apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah semata-mata menjawab pertanyaan dari jamah jadi disana tidak ada tendensi atau alasan Ustadz Khalid Basalamah benci keberawayang karena apa beliau mengatakan secara datar saja teman-teman tidak ada cacian tidak ada hujatan dari Ustadz Khalid Basalamah jadi ini berbeda dengan pagelaran wayang kemarin teman-teman kalimat kata-katanya saya pikir tidak pantas diucapkan nah kemudian sebagai orang Jawa saya sebagai suku Jawa merasa perhatian dengan pagelaran seperti itu yang seharusnya pagelaran itu ada pendidikan moral ada pesan-pesan akhlak yang ini kita bisa ambil di dalamnya tetapi yang ada cacian makian kepada sosok wayang yang diserupakan seperti itu teman-teman jadi ini sangat berhatian yang seharusnya wayang sebagai tuntunan wayang sebagai tontonan wayang sebagai hiburan yang ada ini malah sebaliknya kalimat-kalimat sarkasme yang tidak pantas apalagi kalau kita melihat teman-teman Ustadz Khalid Basalamah ini kan seorang ulama seorang da'i seorang mubalek seorang pendakwah ajaran agama islam sementara Gus Miftah sama sebagai pendakwah sebagai ulama saya juga menghormati Ustadz Gus Miftah karena beliau beberapa kali memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana baiknya sebagai seorang muslim ini saya cukup apresiasi tetapi yang kemarin kita lihat pagelaran wayang yang diadakan di ponpesnya pondok pesantrenya Gus Miftah ini menjadi ironi bagi saya jadi hal seperti ini harusnya sebagai seorang ulama sebagai seorang pendakwah Gus Miftah harus menyikapi dengan bijak kalau memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah maka bertemulah dua orang ini berdialog kemudian apa masalahnya sampai-sampai Ustadz Khalid itu menyatakan seperti itu terkata wayang dan sebelumnya memang sudah ada klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa beliau tidak pernah mengharamkan wayang tetapi pagelaran wayang yang kemarin itu sangat-sangat naif ironi kalau itu merupakan bagian tontonan tontonan yang mendidik karena saya melihatnya justru tidak mendidik tontonan seperti itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya ini ada pendapat dari Humas Partai Umat menyikapi terkait pagelaran wayang yang kemarin ditonton oleh jutaan orang teman-teman kita baca berita dari populis mulai ikut beriaksi hebohnya wayang mirip Ustadz Khalid Gandeng PSK anak buah Amin Rais mengatakan rusak luar biasa teman-teman banyak orang berpendapat terkait wayang yang digelar di pondok pesantrenya Gus Miftah Humas Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menanggapi perihal ramainya wayang mirip Ustadz Khalid Basalamah yang dipertunjukkan wayang Gus Miftah bahkan dalam pertunjukan tersebut wayang Ustadz Khalid dibuat seolah-olah berdialog dengan pekerja sek komersial PSK dan dihajar habis-habisan Maaf rusak kata Mustafa dari twitter at tofatofa underscore ID yang dikutip populis dot ID pada selasa 22 Februari 2022 Dalam cuitan selanjutnya Mustafa melihat sebuah komentar yang miris melihat tontonan wayang tersebut Astagfirullah semoga Allah balas dengan hukuman yang setimpal Ujar Mustafa diketahui Gus Miftah menggelar pertunjukan wayang di pondok pesantren Ora Aji hal ini terlihat dalam channel youtube Gedang Mas yang dipublis pada 20 Februari 2022 pertunjukan wayang ini digelar untuk menanggapi polemik wayang haram dan di Dalang Ki Warseno dalam pertunjukan wayang tersebut Dalang Ki Warseno memainkan wayang yang mirip Ustad Khalid Basalamah lengkap dengan jenggot wayang itu juga digambarkan memakai baju jubah panjang dengan peci warna merah jambu kemudian sosok wayang Ustad Khalid dipertemukan dengan sejumlah tokoh pewayangan seperti Arjuna Galtukaca hingga Hanuman nah itu teman-teman terkait pendapat dari Mustafa Nahrawardaya terkait melihat pagelaran wayang yang digelar di pondok pesantrennya Gus Miftah jadi sekali lagi teman-teman wayang itu adalah media yang bisa kita pakai untuk hiburan karena disana ada entertain disana ada pesan-pesan moral yang bijak yang bisa kita ambil teman-teman pelajaran-pelajaran dari pewayangan tersebut nah kalau kita melihat dari sisi pagelaran memang menarik pagelaran yang digelar di pondok pesantrennya Gus Miftah tetapi konten isinya itu yang disayangkan teman-teman karena ada sosok yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah diperlakukan seperti itu dan kalau menurut pendapat saya ini bisa sangat menghina tokoh wayang yang diserupakan dengan Ustadz Khalid Basalamah apalagi disana ada pertemuan dengan PSK dan sebagainya ini kan saya pikir sangat tidak etis pagelaran wayang seperti itu jadi tidak salah kalau netizen ini malah berbalik banyak mendukung bersimpatik kepada Ustadz Khalid Basalamah kenapa Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah menyampaikan kalimat-kalimat sarkasme Ustadz Khalid Basalamah beliaunya adalah orang yang datar-datar saja menyampaikan dakwahnya dan beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat kasar kemudian misuh-misuh mencaji memagi ini saya tidak pernah melihat ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah nah sosok penceramah seperti ini saya pikir menjadi penceramah yang bisa menjadi referensi seperti Ustadz Khalid Basalamah jadi kalimat kata-katanya itu menyejukkan nah kalaupun ada kalimat kata-kata yang misalkan ini menyinggung terkait wayang saya pikir namanya Ustadz namanya penceramah keselio lidah itu adalah hal yang biasa tetapi setelah itu kan ada klarifikasi Ustadz Khalid minta maaf kalau ada perkataan pernyataan yang menyinggung sahabat-sahabat yang lain itu sudah disampaikan dan Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa beliau menyatakan seperti itu dalam rangka pengajian yang sifatnya itu internal karena itu di masjid menjawab pertanyaan dari seorang jamaah dan yang kedua Ustadz Khalid menyatakan tidak pernah mengharamkan wayang dan beliau sampaikan itu secara baik jadi tidak ada kalimat-kalimat cacian makian yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalam tetapi yang terjadi di pakliran wayang yang digelar di pondok pesantin Hikub Miftah kalimat kata-kata sarkasme yang tidak pantas diucapkan semua orang sebenarnya itu bisa mencaci memaki semua orang bisa sebenarnya misuh-misuh itu juga bisa saya sendiri juga bisa misuh tetapi saya tidak bisa keluar kalimat-kalimat seperti itu karena memang itu tidak etis tidak mendidik tidak ada edekuasinya kepada masyarakat jadi kalau kita bisa mengatakan kalimat yang baik kenapa harus menggunakan kalimat-kalimat yang buruk yang sarkasme yang menghina orang lain jadi apa pelajaran yang diambil dari paklan wayang seperti itu yang memaki misuh dan sebagainya kepada sosok wayang yang ini diserupakan dengan seorang ustad ini kan sangat naib sekali nah itu teman-teman yang bisa kita ulas bisa kita bahas terkait paklan wayang yang kemarin luar biasa teman-teman apakah kita harus tertawa dengan paklan seperti itu apakah kita terhibur justru saya merasa prihatin dengan paklan seperti itu yang seharusnya paklan wayang ini bisa mengedukasi masyarakat malah yang ada hanya cacian-cacian maki-makian kemudian penghinaan-penghinaan dan sebagainya ini luar biasa itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih